Rencana sih saya dalam waktu dekat ini Dalam waktu dekat ini Dalam waktu dekat ini Bisa nilai sini juga Berarti ini akan mulai masukin Bugatan kemana? Rencana sih saya dalam waktu dekat ini Dalam waktu dekat ini Harusnya sih hari Jumat kemarin Saya daftarkan Cuman karena saya juga ada Kerjaan saya yang lain jadi gak Saya belum sempat Sama kebetulan juga ada beberapa yang Mau saya revisi Berarti pengadilannya dimana? Untuk yang mana? Kalau rezeki Itu dia, kalau untuk rezeki kemungkinan tuh Kalau gak ada kata selatan Tanggrang, karena rezeki kan tinggalnya di Cirembel Cirembel itu kan masukkan Tanggrang Selatan tuh Tapi kalau di KTPD yang ada di Yang di akda atau notaris Kalian saya Alamatnya jadi negara Nah itu yang kita lagi mau Cari Saya udah sempat dicari dari Alamat awal gitu Ya Nah ini saya kasih lihat yang Pak Gogo nih Ini ayahnya rezeki Ya ayahnya rezeki Bang boleh inisialnya apa tuh? Ya mana? Inisialnya T Itu kenalnya dari mana emang? Kebetulan dia ini kerja sama Pak Gogo Terus Gara-gara ketahuan mereka punya hubungan Dia dikeluarin Terus dia kerja sama rezeki Berarti rezeki juga tau hubungan bapaknya? Tau Ya Tapi ini casenya emang Barengan atau seperti apa Ini casenya sama Tapi dengan dua kasus yang berbeda Casenya barengan Cuman kebetulan yang lahir Anaknya si rezeki lu Tapi berbarengan Berbarengan Karena kebetulan ini Yang klien saya yang ini Yang inisial T Ini Dia tadinya Kerja di perusahaan Pak Gogo Tapi mungkin kena hubungannya Ketahuan Akhirnya dia diminta keluar Tapi begitu dia keluar Ternyata sama rezeki Diambil Masuk ke perusahaan si rezeki Sama W ini Pak Sama si Kalau W itu Enggak kerja sama rezeki W itu Dia pengusaha sendiri Kalau alasannya Tidak diakui sama bapaknya rezeki itu apa ya? Ya itu saya kurang tahu Berarti kliennya juga tidak menjelaskan ya? Kliennya? Klien orang pribadi tidak menjelaskan Kenapa si bapaknya rezeki tidak mengakui Kalau menurut dia sih Katanya Gara-gara faktor istrinya Pak Gogo Apakah ada etikat dulu Pak Gogo akan menikahi gitu? Kalau yang klien saya yang sama Pak Gogo sih Untuk biaya lahiran Memang Pak Gogo yang tanggung Mengetahui juga sama istrinya Istrinya Pak Gogo Kalau menurut klien saya tahu? Tahu Tahu Tapi setelah dilahirkan Tidak dinakai juga? Kalau yang Pak Gogo ini Kalau biaya lahiran Memang jadi tanggung Terus Hanya sampai usia 10 bulan kok gak salah Setelah itu sudah Tapi Kadang masih suka kontek-kontekan Nah bedanya Kalau rezeki Setelah Kecelakaan Lost kontek sama klien saya yang W Tapi kalau yang ini Sama Pak Gogo Itu mereka masih ada Sering kontek-kontekan Bahkan kalau gak salah Menurut klien saya juga Pak Gogo ini sempat mau menikahi dia Dia jidikan istri sirinya gitu? Ya kalau gak salah Mengarahnya seperti itu Tapi klien saya mintanya resmi Ya Makanya disitu kalau gak salah Tidak dijadikan kesepakatan Akhirnya ya Kapan tahun itu Kapan tadi Maksudnya kayak sempat ada Apa namanya Komunikasi seperti itu Tahun berapa? Komunikasi pas mereka Dia mau ditikahin Kalau gak salah Tidak lama dari anak yang lahir Tidak lama dari anak yang lahir Iya Kalau yang W ini Klien 81 Bang Mungkin Mungkinkah Hilangnya resmi Setelah Kecelakan itu Tadi sudah hilang Ada salah satu atas juga Berhubungan Atau berpacaran dengan resmi itu Atau bagaimana? Saya kurang tahu siapa Tapi menurut klien saya Pada saat itu Pacar resmi-resmi itu Public figure Tapi saya gak tahu siapa Berarti selama 8 tahun ini Sudah mencoba untuk Menghubungi resmi Atau gimana? Yang klien saya yang Oh yang Si W Gak pernah Berarti memang sama sekali Tidak berusaha menghubungi ya? Enggak Hanya saja emang Akhirnya dari case Karena dia berkata Karena menurut dia Intinya saya perempuan Biar laki-laki harusnya Ke saya Itu aja Berarti kalau untuk nafkah dan lain-lain Sebenarnya dari klien W ini Enggak ada masalah Hanya saja Karena klien saya juga pengusaha Cuma berjalan waktu Karena usianya sudah mulai Usianya sudah mulai dewasa Karena dia juga perempuan Dia harus jelas Siapa orang tuanya Nah disitulah dia mulai Harus mencari keadilan untuk anaknya dia Berarti dulu sempat Perkendala juga Untuk mengurus Administrasi Mungkin kebutuhan anaknya Untuk sekolah Atau apa-apa gitu Kalau untuk kebutuhan saya kali ini Gak ada masalah Cuman kan sekarang anaknya mau sekolah Berarti harusnya Administrasinya kan gitu Betul Bagusnya kan harus jelas Bang Tapi maaf Apakah sekarang W ini Sudah menikah lagi Atau harus Emel singgalkan Belum Belum Nah ini juga ada bukti nih Yang di Si Reski di perusahaan Klien saya Ada bukti Ini yang gak saya hilangkan Nama Reski Ada jelas nama Reski Nama Reski Nama Reski Nama Reski Ini yang berubahannya Ini yang berubahannya Jadi ya terserah dari pihak Reski kalau masih membantah Atau juga kalau dia membantah kan harusnya Kan dia Dia bantah langsung lah Berarti ibarat disini kayak mereka melakukan Berbuat Berbuat salah tapi dia gak mau membersihkan kesalahannya kayak gitu Ya kalau dari saya sih Saya sampai sekarang pun kita gak bisa bilang mengatakan Reski salah atau tidak Itu pengadilan nanti yang bisa ngomong gitu Tapi kalau dugaan ya seperti itu Pak yang gue itu emang sempur pacaran atau gimana sih pak Sama Reski Ya mereka pacaran Pacaran Menurut klien saya sih ya mereka berpacaran Cuman mungkin tidak ketahuan sama publik Saya kan bukan Pak Witi gue Dan teman sekantor ya Sama Reski Mereka gak teman sekantor Awalnya itu tadi yang saya bilang Si Reski membeli rumah klien saya Nah gara-gara dia beli Intens ketemu pacaran Terus begitu mereka pacaran Si Reski Berniat bergabung di perusahaan klien saya Nah itulah tadi yang akte saya tunjukin tadi Ada akte perubahan Reski masuk Menjadi salah satu direksi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih